Intro Kembali di Top Report, Tom Irsa membahas mengenai Konvensi Rakyat Partai Perindo Masih ada Pak Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Kebijakan Publik dan Bang Emru Sihoming, Pakar Komunikasi Politik Nah ini sudah ada peresmian Konvensi Rakyat Partai Perindo Selanjutnya apa ini Pak Heri yang harus dikejar atau target apa dari Perindo? Ya secara umum kalau kami dari Panitia Konvensi dan DPP Partai Perindo serta DPW dan DPD, keluarga besar Partai Perindo ini mensosialisasikan ini semua kepada masyarakat Nah tentu saya kira kami sudah menyiapkan aplikasi di website untuk masyarakat mendaftarkan diri maju Dan Mbak April dan seluruh pemirsa harus tahu dan boleh dibuka website itu Jadi sudah sangat lengkap itu ya Bang Emruz Jadi ketika kita buka, kita bisa registrasi nama kita Lalu kemudian sampai detail ke Dapilmana Misalnya Mbak April ingin maju dari DPR RI Lalu kemudian Dapilmana misalnya DKI Jakarta, DKI Jakarta 1 misalnya yang meliputi misalnya Jakarta Pusat dan luar negeri misalnya Itu sudah tersedia menu-menu itu Nah sehingga dengan penggunaan teknologi informasi itu harapan kami ya publik menjadi aware Kalau bicara soal digitalisasi ini yang menjadi kekurangan soal digitalisasi yang kita tahu adalah Dekat digital, dekat di teknologi tapi jauh di mata begitu Pak Ria Kalau kita konfensikan kepada bagaimana partai politik ini berjalan Berarti bagaimana mengelola kader-kader ini harus diperhatikan juga Apa strateginya ketika ini menjadi e-demokrasi, e-digitalisasi? Seperti apa dalam mengelola kader-kader partai yang ada? Ya tentu kami harus membangun skill ini untuk internal partai Bagaimana teman-teman dan seperti diketahui bahwa saat ini kan ada 408 anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota Yang ada mewakili perindo yang tersebar di seluruh Indonesia Nah ini modal bagi kami sehingga mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih diamanan oleh rakyat Dalam kontestasi pemilih 2019 yang lalu Dan tentu mereka ini juga menjadi orang-orang nanti terdepan Yang kemudian memberikan pemahaman bagaimana penggunaan digitalisasi selain tentunya struktur-struktur partai Mbak April dan Bang Emrus ya Mulai dari tingkat DPW, DPD itu ya mereka nanti akan membantu mengguiden masyarakat Bagaimana mereka bisa menggunakan aplikasi ini untuk mendaftarkan diri pada tahapan konvensi rakyat ini Baik, Bang Emrus kalau melihat dari sisi komunikasi politiknya Demokrasi atau politik secara digital ini kan hal yang baru begitu Nah untuk operasional ke depan ya, untuk bisa memberikan bekal ilmu kepada kader-kader Mungkinkah digitalisasi ini bisa sesuai dengan tujuannya? Baik, secara media komunikasi ini the new, sesuatu yang baru Tetapi substansialnya demokrasi sama saja Karena media ini kan sifatnya netral Mau dibakil untuk apa silahkan Oleh karena itulah suatu terobosan dengan menggunakan katakanlah digitalisasi Tetapi justru yang paling penting bagaimana DPP di semua dan pengurus turun ke bawah Saya mengharapkan Bung Heri Budianto akan mengontrol ini semua Karena beliau adalah DPP di bidang politik dan kebijakan publik Saya ambil garis bahwa kata politik Jadi artinya bahwa keberhasilan ini ada di tangan Pak Heri Budianto Menangan ini memastikan bahwa di semua level, di semua tingkatan sampai ke ranting-ranting Bahkan keluar negeri, apakah ini berjalan? Apakah ini working? Karena boleh saja katakanlah di tingkat desa misalnya Di sana ada punya kemampuan yang luar biasa Tetapi belum terbiasa mereka menggunakan Padahal untuk mengeksersis mereka itu tidak lama sebenarnya Tetapi karena belum merupakan suatu budaya, itu yang pertama Yang kedua adalah dalam konvensi ini Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau rakyat untuk mendaftarkan diri Tapi ada pola yang kedua yang bisa kita lakukan menjadi kombinasi Yaitu DPP itu harus jemput bola juga Misalnya ada tokoh-tokoh masyarakat yang punya kemampuan Tetapi dia tidak begitu katakanlah respect misalnya Tetapi ketika pengurus-pengurus partai mendekati mereka Menjelaskan kepada mereka program partai ini Mereka bisa jadi tertarik Jadi oleh karena itu masyarakat bisa mendaftar Pengurus partai menjemput bola para tokoh-tokoh tersebut Dengan demikian ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat dasyat Karena mereka tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi calon legislatif ini adalah Tokoh yang memang berbasis kepada rakyat Karena acapkali elit-elit politik itu di permukaan Tetapi tidak mengakar ke bawah Nah dengan demikian dengan pola ini Saya kira tokoh-tokoh itu nanti akan mengakar Dan mereka akan punya Tinggal bagaimana sosialisasinya saja ke depan ya Akan punya konstituen yang real di lapangan Jadi oleh karena itu kita harapkanlah Turunlah kepada bawah Jadi di DPP Teman-teman di DPP Mohon izin saya menyampaikan Supaya tidak hanya duduk di kursinya saja itu Mereka turun ke bawah Untuk melihat rakyat seperti apa Terakhir untuk Bang Emrus dan juga Pak Heri Melihat Ya hari ini adalah peresmian konvensi rakyat Parti Perindo Tiga kata untuk konvensi rakyat menurut Pak Heri apa? Mari bergabung Daftarkan diri Bersama-sama kita bangun Indonesia sejahtera Baik Lebih dari tiga kata tapi luar biasa sekali Kalau Bang Emrus melihat konvensi rakyat ini Seperti apa tiga kata menurut pandangan Anda? Saya kira sederhana Bersama Perindo rakyat sejahtera Baik-baik luar biasa sekali ya Kita harapkan program ini sesuai dengan target Perindonya Untuk bisa mengejar Sampai ke masyarakat yang paling bawah Nantinya seperti apa Kita kawal bersama Apakah program ini berjalan dengan baik Demikian top report spesial konvensi rakyat Partai Perindo Saya Aprilia Putri pamit Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih